ikuti secara konvensional. Nah, pertukaran pelajar adalah salah satu saja dari menjadi seorang pembelajaran merdeka itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau mahasiswa UGM misalnya akan mendapat kesempatan untuk ada di ruang-ruang kelas di Singapura atau di negara yang lain, ramah-ramah di Singapura, kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, pengalaman yang berharga, terutama pengalaman yang terkait-kait dengan budaya. Kenapa budaya itu penting? Karena suatu hari nanti mungkin berbeda dengan zaman saya dulu. Kalau dulu saya lulus kuliah, membayangkan atau mengharapkan akan bisa mendaftar di 10 perguruan tinggi, sorry, 10 perusahaan di Jakarta. Jadi yang ada di pikiran saya hanya bagiannya bekerja di Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia. Tapi kalau teman-teman berbeda di itu. Ketika nanti lulus, teman-teman tidak lagi mikir hanya Jakarta sebagai tempat yang baik untuk bekerja atau yang bisa diharapkan, tapi juga kota-kota lain di dunia. Paling tidak teman-teman punya kesempatan untuk bekerja atau paling tidak melamar kerja di 10 negara di ASEAN misalnya. Jadi kenapa? Karena kita sedang atau sudah mengalami atau menjalani komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN Community Community. Yang artinya bedanya dengan saya dulu, ketika dulu-dulu saya membayangkan membuat 10 lamaran untuk kantor-kantor di Jakarta, tapi sekarang teman-teman akan membuat lamaran untuk 10 x 10 kantor di 10 kota besar di ASEAN misalnya. Itu paling tidak seperti itu. Jadi artinya kalau teman-teman akan mengalami hal seperti itu ketika lulus, maka lebih baik kalau dari awal sudah mengenal budaya kerja, budaya akademik di berbagai negara itu. Dan exchange adalah salah satu cara untuk mengalami perbedaan itu atau mengalami keragaman budaya, keragaman budaya kerja, dan keragaman budaya akademik di berbagai macam negara itu. Jadi itu sebabnya kenapa kami di kantor internasional itu mendukung sangat baik proses pertukaran pelajar yang melibatkan teman-teman di berbagai negara dan saat ini sekarang Singapura. Singapura itu penting kenapa? Karena pertama dia adalah satu-satunya negara maju di ASEAN, kedua dia memiliki kualitas pendidikan yang sangat bagus, kita tahu kalau dilihat dari ranking bagaimana Singapura bersaing dengan negara lain, itu menunjukkan dia posisinya sangat-sangat bagus di ASEAN. Jadi NTU dan NUS adalah salah satu dua perguruan tinggi yang sangat keren di Singapura, dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang ingin bertunjung atau ingin pertukaran pelajar di sana. Nah sekarang kita akan mendapat kesempatan untuk mendengarkan dari dua senior kita, atau NUN, atas nanti akan berbagi dua orang yang masuk ke kita, untuk bisa memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana sih tips dan triksnya untuk bisa masuk di dalam pertukaran pelajar ke Singapura ini. Tentu saja tidak hanya ketika untuk masuknya, tapi bagaimana bisa bertahan di sana dengan baik, lalu pulang dengan semacam manfaat yang juga besar, tidak saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Saya kira begitu, jadi terima kasih kepada Vival dan teman-teman yang di OIA yang sudah bekerja keras menjalankan acara ini. Tadi saya lihat ada beberapa orang di sini. Semoga nanti apa yang teman-teman lakukan atau apa yang di-sharingkan oleh teman-teman kita disebar manfaat untuk teman-teman semua. Saya kira begitu, selamat bersenang-senang berbagi informasi. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di program-program selanjutnya. Silahkan Vival, thank you. Baik, terima kasih Pak Andi untuk sambutannya. Sekarang kami sesi foto dulu ya Pak, jadi kami mengajak semua peserta agar on cam biar bisa berfoto bersama-sama. Kita tunggu sebentar untuk on cam. Baik, jika sudah siap, silakan kepada Panitia yang akan berscreenshot. Ini apa enggak, sebaiknya di-unshare dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Atau nun, silakan dilanjutkan ya. Baik Pak, saya langsung saja. Terima kasih Pak Andi Joshua sama siapa? Hanifa ya. Terima kasih nanti sudah berbagi ya. Thank you banget. Oke, saya mohon izin untuk pamit boleh ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dikontak aja. Thank you. Baik Pak, terima kasih Pak. Thank you. Oke, langsung saja. Kami persilahkan pada Mbak Hanifa Humaira untuk membawakan materi sesi pertama, yaitu tentang NTU. Silakan Mbak Hanifa. Tadi saya request ke Nugi ya, itu tadi minta tolong dibantu share screen mungkin tentang materinya. Kebetulan karena internet saya itu tidak stabil. Oke. Oke. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan dulu mungkin ya dari saya. Saya Divo Humaira dari Fakultas Psikologi Angkatan 2017. Jadi sekarang di tahun keempat, semester 7. Di sini saya akan coba untuk teman-teman yang mungkin nanti mau exchange ke NTU terkhusus atau mungkin ke mana saja. Kalau untuk S1 itu setahu saya tidak terlalu berbeda begitu tiap program. Nah, di sini mungkin bisa ke slide selanjutnya. Oke. Baik. Di sini saya akan berbicara yang pertama tentang teknisnya dulu sebelum nanti kemudian saya akan fokus kepada bagaimana college life di NTU yang saya rasakan ketika exchange kemarin. Jadi saya exchange itu tahun lalu, 2019, di semester 5. Jadi itu di semester ganjil, berangkatnya dari Agustus sampai Desember. Nah, itu di sana. Saya di NTU, Nanyang Technological University, walaupun saya dari psikologi. Jadi saya enggak di tekniknya ya. Saya di psikologi. Oke. Kalau begitu, di sini saya sudah tulis ada dua program yang waktu itu, waktu berangkat itu ada dua program ini yang ditawarkan dari OIA UGM. Nah, gimana kok saya bisa tahu tentang program ini? Waktu itu sebenarnya saya sempat bekerja sebentar di OIA sekitar 1-2 bulan. Kemudian karena terekspos pada kemudian income students dari luar negeri, kemudian saya jadi tertarik bagaimana sih exchange itu kalau misalnya saya keluar bagaimana. Dan karena itu adalah pengalaman exchange pertama saya, saya coba cari yang di sekitar ASEAN saja. Maksudnya biar enggak terlalu jauh gitu. Nah, kalau untuk di program pertama, terkait dengan program pertama ini, itu kan punya programnya ASEAN ya. Jadi, AUN, ECTS. Nah, itu saya enggak tahu masih ada enggak di OIA. Mungkin nanti yang dari OIA bisa menjelaskan lebih lanjut terkait program itu. Tapi kalau yang program ini, itu kami tidak memilih universitas, tidak memilih negaranya. Tapi memilih universitasnya. Jadi, di situ ada 10 anggota ASEAN. 10 ya ASEAN itu. 10 anggota ASEAN. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk memilih universitas. Ada 3 universitas berbeda yang harus kita tulis. Di list. Nanti kemudian dari pihak, setelah nanti dinominasikan, kemudian dari pihak AUN, ECTS-nya ini yang kemudian mengirimkan ketiga universitas tersebut. Dan kemudian nanti setelah diterima, bisa diterima lebih dari satu universitas. Dan kemudian nanti kita tinggal memilih universitas mana yang kemudian kita ingin tujuh. Misalnya diterima lebih dari dua universitas atau tiga. Atau diterima semua itu juga bisa. Nah, kalau kemarin pengalaman saya, ketika saya mendaftar AUN, ECTS ini, itu saya akhirnya diterima di dua universitas. Jadi, saya mendaftarnya itu University of Malaya, Malaysia, kemudian NTU, kemudian Brunei, Brunei Darussalam. Nah, itu saya lupa urutannya saya nulisnya apa. Pokoknya terimanya itu dapat love letter dari NTU dan dari Brunei, dari UBD namanya, University of Brunei Darussalam. Nah, itu saya akhirnya memilih untuk ke NTU. Tapi waktu itu adalah begini, ASEAN University Network ini, programnya, itu harusnya untuk semester genap. Dan saya waktu itu mendaftar di semester empat, dinominasikan oleh UGM, sudah kemudian dikirimkan ke host universities yang saya tadi daftar. Jadi, ada tiga host universities. Nah, posisinya saat itu NTU katanya mendapatkannya telat. Jadi, dia bilang di email bahwa, jadi mereka sudah mulai ini, semester empatnya sudah mulai, semester genapnya sudah mulai. Bagaimana, kemudian mereka menawarkan, bagaimana kalau misalnya Hanifa itu mendaftar lagi di semester ganjil, apakah UGM mau menominasikan kembali, seperti itu. Mereka menawarkan kepada saya. Kemudian saya bilang, baik saya coba hubungi OIA dulu, kemudian nanti hasilnya bagaimana kita tunggu dari informasi OIA saat itu. Kemudian saya tanyakan, waktu itu sepertinya dengan, siapa ya, saya lupa di OIA. Tapi kemudian saya tanya, apakah bisa saya itu dinominasikan lagi untuk di semester selanjutnya, yaitu semester lima. Padahal EUN, ECTS ini kan harusnya untuk semester khusus, semester genap. Kemudian dari OIA menyatakan bahwa bisa, jadi nanti tapi langsung ke nominasinya langsung ke NTU saja. Kemudian dia sudah, akhirnya masukkan ke NTU, dan saya terpaksa menolak yang UBD. Tapi tentu saja saya tidak bilang, kalau misalnya saya ambil yang NTU. Saya dengan berbagai alasan. Maksudnya itu bisa ditanyakan ke OIA nanti, kalau misalnya terjadi kasus seperti itu juga. Jadi kalau yang ASEAN itu seperti itu, ada beberapa universitas yang diajukan pada website-nya EUN, ECTS, bisa teman-teman search di Google, pasti langsung muncul. Nah, kemudian untuk TFLEARN, ini kebetulan teman saya yang di NTU juga ada yang menggunakan program TFLEARN. Jadi saya juga bisa ngomong sedikit-sedikit tentang TFLEARN ini. Nah, kalau TFLEARN ini, perbedaannya dengan EUN, ECTS adalah dia itu full coverage. Jadi scholarship-nya dapat semuanya. Sementara kalau EUN, ECTS itu hanya partial. Nah, kalau di TFLEARN ini, dia juga menekankannya bukan hanya tentang budaya. Jadi kalau EUN, ECTS ini, dia tidak spesifik apa yang mereka inginkan dari partisipan, tapi kemungkinan besar seperti pertukaran budaya, seperti itu yang mereka tekankan. Tapi kalau TFLEARN itu ada tambahannya, yaitu tentang leadership. Jadi teman-teman yang banyak pengalaman, misalnya volunteer, kemudian mungkin di bagian yang seperti itu, atau mungkin yang sudah pernah KKN, atau bagaimana itu, itu lebih memiliki nilai tambahan kalau mau mendaftar di program TFLEARN. Di sini juga selain full coverage scholarship, di TFLEARN ini ada program-program yang berkaitan dengan leadership tadi yang saya sebutkan. Jadi mereka menawarkan bagi peserta TFLEARN, atau yang award-nya, penerima scholarship-nya itu, untuk datang misalnya kayak ke, kalau kemarin itu ke F1. Kemudian juga bisa datang ke company atau perusahaan di Singapura yang berafiliasi dengan TFLEARN. TFLEARN itu temasek foundation. Mungkin teman-teman bisa google di sana. Jadi perbedaannya itu pada scholarship, kemudian pada bagaimana mereka expect, apa ya, penerima scholarship-nya itu untuk memiliki kualitas tertentu. Jadi teman-teman yang mau mendaftar program exchange itu perlu perhatikan kira-kira foundation atau yang mengelaksanakan exchange itu inginnya award-nya itu seperti apa sih, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mendapatkan kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi. Kalau misalnya mendaftarnya nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kemungkinan untuk diterimanya juga mungkin tidak terlalu tinggi, seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman fokus di leadership, volunteer, dan sebagainya itu bisa ke TFLEARN, seperti itu. Atau kalau misalnya banyak pengalaman pada budaya, kemudian mungkin banyak exposure, global exposure, misalnya ikut conference atau bagaimana itu bisa di AUN, dan SCTS itu cukup sesuai begitu. Mungkin bisa lanjut ke next slide. Nah, di sini preparation yang saya lakukan. Waktu itu karena sambil bekerja di OIA juga, itu saya bisa dapat kesempatan untuk browse the programs-nya lebih gampang begitu. Jadi ada macam-macam program yang ada di OIA, tidak hanya dari Singapura saja. Nah, di sana itu pasti ada tujuan programnya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka di website OIA, itu pasti ada tujuan program itu diadakan. Kenapa mereka memiliki, misalnya kalau TFLEARN, kenapa mereka punya TFLEARN? Itu mereka apa sih yang mereka harapkan dengan membuat program seperti itu? Nah, itu kalau misalnya sesuai dengan KSAO atau knowledge teman-teman, skills teman-teman, itu daftar saja. Pasti kemungkinan diterimanya tinggi. Kemudian juga ketika stage pertama ini, itu teman-teman juga harus tahu apa saja yang di cover dari program tersebut. Sehingga nanti ketika mendaftar dan sudah dinominasikan oleh UGM, itu tidak kemudian mundur. Jadi, biar jalan terus. Kalau sudah dinominasikan, ya eman-eman kalau misalnya mundur. Kemudian ada persyaratan khusus tidak dari universitas yang dituju. Kadang-kadang, misalnya program-program kayak TFLEARN, AUNACTS itu, dia itu mewakili universitasnya. Tapi mereka hanya menuliskan kayak semacam brief. Apa namanya? Brief, apa ya? Beritahuan tentang, oh, butuh IELTS, butuh TOEFL, kayak gitu. Tapi tidak ada khusus spesifik butuhnya IELTS-nya minimal berapa, TOEFL-nya minimal berapa. Itu hanya general, begitu. Nah, kalau di AUNACTS, itu tulisan di website-nya, hanya sekitar 550 begitu, kalau tidak salah, itu sudah bisa dinominasikan. Nah, tetapi ketika saya buka NTU website-nya waktu itu, mereka mencaratkan untuk 600 minimal. Jadi, kalau misalnya nanti sudah dinominasikan oleh AUNACTS-nya, dengan TOEFL misalnya 550, belum tentu nanti NTU-nya mau menerima, karena mereka ada syarat khusus, yaitu harus 600, sehingga kalau misalnya teman-teman ekstra e-word mencari persyaratan khusus dari universitas yang dituju, itu akan lebih baik lagi, sehingga nanti persiapannya juga akan lebih maksimal. Saya waktu itu mencarinya di website-nya NTU, admission-nya. Kemudian yang selanjutnya, itu menyiapkan motivation letter. Nah, motivation letter ini biasanya diminta untuk tidak menuliskan secara spesifik, universitas yang dituju apa. Hanya berisi tentang motivasi teman-teman untuk exchange, apa sih yang teman-teman ingin dapatkan dari program ini, seperti itu. Tapi tidak spesifik pada universitas tertentu. Mungkin kalau negara boleh, tapi tidak untuk universitas tertentu. Ini saya dapatkan juga di TF Learn, kalau tidak salah mereka juga seperti itu. Jadi tidak boleh menuliskan universitas apa yang ingin Anda tuju. karena dalam exchange program ini, tentu saja yang ingin teman-teman dapatkan kan bukan hanya tentang universitas itu, tapi tentang negara atau budaya di tempat universitas itu berada. Sehingga mereka biasanya meminta untuk tidak menuliskan tujuan host university-nya. Kemudian untuk Tuval, IELTS, biasanya di website OIA pasti sudah ditulis pada setiap program, butuhnya secara general berapa. Tapi sekali lagi saya bilang lebih baik teman-teman buka admission website-nya universitas yang dituju untuk melihat apakah ada persyaratan khusus yang berbeda dari yang tertulis. Misalnya lebih tinggi butuhnya atau bagaimana. Kemudian kalau enaknya di Singapura adalah mereka masih menerima Tuval, jadi tidak harus IELTS. Jadi Tuval-nya yang IBT, itu masih diterima. Di NTU pun masih menerima. Kemudian untuk dokumennya, saya waktu itu perlu menyiapkan letter of recommendation dari fakultas, ditujukan kepada OIA, kemudian juga bukti bahwa saya itu mahasiswa, kemudian transkrip nilai, transkrip nilai sampai semester terakhir, kemudian pas foto, kemudian CV, dan sebagainya. Nah itu kalau di psikologi UGM sendiri, itu sudah dimudahkan. Yaitu di website kita, namanya SIT. Di SIT itu tinggal request saja, dan sudah ada menu untuk bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau di fakultas yang lain, jadi mungkin teman-teman bisa mulai dengan menanyakan ke akademik masing-masing fakultas, apakah sudah menyediakan menu dalam bahasa Inggris atau tidak. Kalau di fakultas psikologi, alhamdulillahnya sudah ada, walaupun untuk anak reguler. Karena saya reguler, bukan IUP. Kemudian lanjut, next slide. Kita masuk pada bagian yang senang-senangnya. Ini ada waktu maksimalnya ya, 20 menit kalau tidak salah. Oke, nanti tolong diberitahu ya kalau sudah mau mendekati, selesai. Nah, untuk bagian college live, saya mau mulai dari bagian education-nya dulu. Di sini enaknya di NTU adalah kehidupan antara local student. Local student ini maksud saya bukan orang Singapura asli ya, karena kalau di NTU itu ada juga local student yang misalnya dari India atau dari Malaysia. Jadi, mereka foreigner sebenarnya. Cuma mereka memang mereka memang enroll-nya di NTU begitu. Kuliahnya memang di NTU. Nah, maksud saya adalah antara local student dan incoming foreign student-nya itu kehidupan, education-nya aja tidak dibedakan begitu. Jadi, kami juga ada yang namanya Star Sword. Nah, itu untuk angkatan kalau persamaannya di UGM itu mungkin mirip dengan Palawa. Kayak gitu. Untuk anak-anak 17 ke atas itu mungkin tahu ya Palawa itu apa, karena semacam si Master zaman dulu terus kita rebutan kelas. Nah, itu bahkan untuk anak foreign students yang baru masuk pun di minggu pertama kita harus melaksanakan Star Sword. Kalau enggak, nanti enggak dapat kelas. Jadi, memang benar-benar mungkin tujuannya dari NTU itu adalah mereka biar merasakan persis seperti apa sih kalau misalnya kuliah di Singapura atau NTU in specific gitu itu gimana. Jadi, tidak ada perbedaan antara mahasiswa asing ataupun mahasiswa asli di situ. Di situ asiknya adalah yaitu ada wire-nya. Internetnya cepat sih, cuma cepat banget juga habis kelasnya. Apalagi banyak kelas-kelas yang menarik gitu, yang tidak ada di UGM gitu. Nah, kemudian yang saya maksud di poin kedua yaitu multicultural setting itu adalah yang tadi terkait bagaimana foreign dan local students itu sistemnya sama sekali enggak dibedakan. Nah, itu jadinya memudahkan bagi kita untuk membaur begitu. Dan kemudian juga dari dosen atau lecturer-nya pun juga tidak memberikan treatment yang berbeda. Jadi, kita benar-benar dapat persis seperti apa yang mahasiswa lokal itu dapat gitu. Termasuk juga kayak health insurance-nya, kemudian juga termasuk cultural fest atau apapun. Pokoknya program apapun yang bisa diikuti oleh local students, pasti mahasiswa asing foreign student tadi juga bisa ikuti. Nah, itu berkaitan juga dengan poin ketiga, field trip. Jadi, kita juga melakukan field trip gitu. Waktu itu saya ambil kelas namanya forensic psychology. Saya memang target kenapa daftar NTU itu salah satunya itu. Saya pengen banget dapat forensic psychology karena di Indonesia itu tidak ada setahu saya di level S1. Di UGM pun tidak ada. Nah, di sini kita kan membahas tentang psikologi dalam setting law enforcement, polisi, justice system. Saya pikir bakal ada rahasia begitu. Maksudnya, itu kan pembahasan negara ya. Maksudnya, itu kan rahasia. Nah, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, di situ saya pikir saya tidak akan ikut field trip-nya. Ternyata saya diikutkan ke Home Team Academy di mana itu tempat pelatihan polisi yang baru mau jadi polisi dan berbagai macam law enforcement lainnya. Jadi, saya benar-benar bisa lihat di dalamnya seperti apa, kemudian program-program yang mereka ajarkan ke polisinya seperti apa. Cuma memang tidak boleh foto waktu sesinya. Itu di luarnya bisa dilihat waktu menyebrang. Jadi, itu benar-benar full security. Waktu mau masuk itu full security. Tapi, saya sebagai forest student tetap bisa mengikuti field trip-nya. Teman saya waktu itu terkait psikologi evolusi atau apa ya. Itu kemudian ikut ke Singapore Zoo juga untuk mengamati hewan simpanse waktu itu. Kemudian ada di NTU itu ada recess week. Jadi, nanti di recess week itu sebelum UTS dan sebelum WAS. Itu ada one free week. Teman-teman bisa melakukan apa saja. Bisa belajar, bisa pergi jalan-jalan, bisa keluar negeri. Waktu itu banyak yang keluar negeri karena Singapura itu kan dekat dengan banyak negara di ASEAN. Jadi, banyak sekali. Ada yang ke Bali, ada yang ke Thailand, dan berbagai macam. Saya sendiri juga jalan-jalan seperti itu waktu recess week. Atau mungkin teman-teman mau kembali ke Indonesia juga bisa. Waktu itu banyak sekali teman-teman exchange dari Indonesia yang waktu recess week ini balik ke Indonesia gitu. Mungkong seminggu kosong kayak gitu. Mungkin bisa lanjut selanjutnya. Kalau it's life yang selanjutnya. Nah, ini di cultural activities-nya. Seperti saya bilang tadi, semua aktivitas di luar kelas pun untuk foreign students itu bisa dapatkan di NTU. Nah, ada yang saya waktu itu saya sebelum berangkat itu sudah searching. Kira-kira ada hari libur nasional apa saja yang akan saya rasakan ketika saya exchange di Singapura. Ada Independence Day di Agustus. Kemudian ada Mid Autumn Festival. Itu gambarnya yang bagian kanan, paling kanan. Kemudian ada Deepa Valley juga. Tapi kebetulan waktu Deepa Valley itu saya nggak merasakan di Singapura tapi saya lagi buah recess week ke Malaysia. Nah, di sini itu semuanya gratis di Independence waktu Independence Day kemudian Mid Autumn Festival itu kayak cultural fest-nya itu gratis semua. Nggak ada tambahan biaya. cuma perlu daftar aja kayak gitu. Kemudian untuk body itu ada gambar saya dengan body saya namanya Felicia. Sangat welcome. Orangnya kebetulan hall-nya atau dorm-nya itu persis di sebelah hall saya jadi gampang banget kalau mau ketemu. Dan itu di-pair sama NTU dari Trailblazer-nya. Jadi semacam OIA-nya itu yang pairing kita berdua. Satu orang dapat satu body. Kemudian whole life-nya itu ada gambar yang di bagian nomor 2 dan 3 itu yang di tengah itu adalah dorm atau dormitories-nya. Kita sebutnya hall ada total 23 kalau nggak salah dorm-nya. Nah itu ada dorm yang lama ada dorm yang baru juga. Kebetulan saya dapatnya yang baru. Jadi lebih futuristik lah gambarnya. Kemudian kita selalu commuting ke kelas dari hall itu selalu pakai bis kalau nggak bisa menggeh-menggeh lah. Soalnya jauh banget. Maksudnya karena universitasnya sangat besar jadi kita commuting selalu pakai bis dalam kampus. Kemudian kita diberikan farewell juga dari semacam OIA-nya yaitu Game Trail Blizzard. Nah itu nggak ada fotonya di sini tapi waktu itu kita semacam prasmanan dengan berbagai macam performance dari UKM-UKM di NTU. Ada barong saya juga waktu itu. Jadi semacam bentuknya sih kayak nikahan gitu itu karena ada apa sih namanya prasmanannya gitu. Mungkin kalau dari cultural activitiesnya itu dulu karena terbatas waktu juga kayaknya ada lanjutannya deh masih di next slide. Oke bisa ke next slide. ini nggak banyak saya nggak akan banyak bicara tentang ini karena teman-teman juga pasti tahu apalagi sudah pada daftar info session ini pasti kita akan tambah network dan relations-nya tapi yang saya rasakan banget berbedanya itu adalah nggak hanya dengan teman-teman di universitas tapi juga dengan lecturer. saya mau kasih tahu bahwa kemarin baru saja saya habis conference internasional itu karena saya dapat informasi dari lecture di NTU juga di Forensic Psychology jadi tidak berhenti begitu maksudnya perkenalan atau komunikasinya itu tidak berhenti dan beliau bahkan mensupport saya untuk conference internasional itu jadi dibayarin sama beliau gitu walaupun saya bukan orang NTU sudahan kan jadi menurut saya kalau teman-teman apa ya kuncinya adalah ketika exchange itu teman-teman jangan takut untuk bertanya baik kepada lecturer teman-teman ataupun kepada bidang misalnya OIA-nya atau semacam akademiknya di sana pun silahkan teman-teman tanya karena barangkali ada opportunity yang tidak secara gamblang dijelaskan tetapi sebenarnya bisa diambil contohnya adalah waktu itu ya ini misalnya untuk komunikasi masih setelah balik kemudian juga bagaimana apakah bisa dapat disupport dari misalnya tadi kan contohnya adalah conference seperti itu dan itu bisa maksudnya teman-teman tinggal bertanya saja jadi kuncinya adalah bertanya seperti itu waktu itu memang kalau bahasa jawanya saya kewanen mungkin ya jadi saya tuh benar-benar email email akademiknya NTU terus begitu maksudnya kayak ini ada program kayak gini saya bisa ikut nggak ya kayak gitu jadi dan boleh ternyata bisa ikut kemudian juga possibility of internship ini berkaitan dengan yang sebelumnya juga jadi kalau sebelum corona waktu itu saya tuh mau rencananya internship di Singapura karena dibantu juga oleh beliau yang fakult dosen saya yang forensik psychology tadi yang support saya untuk conference internasional tadi tapi karena ada pandemi jadi ya nggak jadi tapi maksud saya itu tetap ada possibility-nya itu ada kemudian insights ya dari segi apapun dari budaya dari insights dalam akademi pun juga ada jadi mungkin nanti dalam sesi diskusi bisa ditanyakan bagian ini tapi secara general ya seperti ini selanjutnya kayaknya udah habis pas banget nih 5 menit kan ya oke terima kasih teman-teman semuanya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi diskusi saya kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak Mbak Hanifa untuk presentasinya dan juga cerita-ceritanya yang sangat menarik ya baik selanjutnya dilanjutkan aja dengan sesi 2 kami persilahkan kepada Mas Joshua untuk menyampaikan materi tentang NUS silahkan Mas Joshua terima kasih Mbak boleh minta tolong screen share oh ya udah ya thank you oke terima kasih sebelumnya kepada staf OIA yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa di hari-hari minggu seperti ini ya dan teman-teman juga udah mau nyempatin waktunya buat hari ini dan juga Mbak Hanifa tadi luar biasa banget presentasinya mungkin ini disclaimer aja sebelum kita lanjut disini saya mau sharing aja dan semua orang itu welcome sekali untuk memberikan pendapatnya dan mungkin nanti pertanyaan diskusi karena meskipun saya atau Mbak Hanifa atau udah pernah melakukan pertukaran pelajar bukan berarti kami lebih dari teman-teman semua yang belum dan juga mungkin saya jauh dari seseorang yang bisa dijadikan jauh itu nanti punya jalannya masing-masing dan unik pengalamannya masing-masing jadi dijadikan referensi saja apa yang mungkin nanti mau saya sampaikan next aja oke sebelumnya perkenalan dulu mungkin nama saya Joshua Agustinus Panggabean disini saya masih soal komunikasi 2017 dan masih mengambil kelas kemarin tahun 2019 saya ikut TFI Learn mungkin tadi kalau Mbak Hanifa itu lewat awun saya lihat yang TFI Learn itu di NUS tahun 2019 kemarin dan juga kesibukan saya sekarang itu saya magang di narasi dan juga di beberapa tempat lainnya dan masih kelas juga next aja mungkin sebelumnya itu kelebihan sebelumnya lagi di Today's Agenda itu kayak keterusan deh malah next-next terus yang awal awal nah itu disini nanti kita akan membahas empat poin penting ya sebenarnya agak beda perspektifnya dari Mbak Hanifa tadi mungkin tadi Mbak Hanifa lebih ke pengalamannya mungkin disini saya lebih ke sharing aja kita di hari ini yang pertama nanti kita akan membahas apa sih sebenarnya exchange itu dan tipe-tipe exchange yang saya tahu dan juga seperti apa dan sedikit juga nanti membahas tentang Temasek Foundation juga dan selanjutnya juga kita nanti akan membahas pre-departure preparation apa saja yang saya lakukan sebelum keberangkatan dan juga selanjutnya kita juga akan membahas apa saja yang saya lakukan di Singapur dan juga tips dan trik dan terakhir apa yang bisa dipetik dari pengalaman saya di Singapur next next oke jadi pertama sebenarnya apa sih exchange program itu jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita tahu di dunia akademik exchange itu mungkin ya sebuah rangkaian atau penyusunan yang membuka kesempatan bagi partisipan ya untuk bisa mengikuti kegiatan akademik di negara lain atau di institusi lain nah biasanya exchange diikuti dengan hubungan resiprokel antara dua institusi dari A ke B misalnya di UGM ke NUS atau NTU nanti NTU ke UGM tapi itu juga belum bisa jadi enggak bisa jadi cuma satu arah jadi tergantung agreementnya atau perjanjiannya tujuannya adalah ya tadi misalnya meningkatkan pemahaman hubungan baik antara dua institusi dan juga mendapat pengalaman internasional dan juga pengetahuan juga untuk tipe-tipe exchange sendiri itu ada banyak yang mungkin tadi sempat disinggung juga sama Mbak Hanifa ada yang namanya short course yaitu kelas kursus pendek jadi dimana disitu juga exchange cuman dia mungkin cuma dua minggu atau satu minggu juga ada lagi yang panjang satu atau dua semester dan juga dibedain lagi ada juga yang fully funded ada yang itu dibiayai penuh selama satu semester atau dua semester ada juga yang kita enggak ber SPP tapi tetap kehidupan kita bayar sendiri ada juga yang free moving atau enggak itu kita bayar sendiri semuanya ada juga yang parsial dan lain sebagainya jadi kita harus tahu dulu tipe-tipenya seperti apa selanjutnya ada juga mungkin kalau di kelas IUP mungkin beberapa teman ada yang dari IUP itu diwajibkan tapi kalau di regular itu tidak diwajibkan jadi itu kita harus proaktif nanya ke departemen atau ke UI kira-kira universitas yang bisa kita sasar buat kita melakukan pertukaran pelajar dan informasinya dimana aja sih sebenarnya untuk tentang exchange ini sebenarnya bisa dimana aja ya teman-teman kayak di beberapa institusi peridikan event hunter Indonesia misalnya Sandia Institute misalnya APU dan lain sebagainya itu bisa didaftar cuman balik lagi tergantung apakah UGM itu memiliki kerjasama atau skema prosedur pertukaran pelajar dari UGM ke universitas yang dituju karena kalau tidak mungkin itu agak ribet nanti untuk transfer credit dan lain sebagainya mana sih mungkin teman-teman langsung ke OIA aja di OIA.ugm.ac.id atau langsung ke kantornya di F12 blok F12 F13 blok sumur karena disitu nanti akan dipandu kalau misalnya kalian tanya apapun sesederhana apapun pertanyaannya akan dibantu kemarin saya kebetulan dibantu Mbak Ani yang sangat baik dan sangat-sangat akomodatif fasilitatif dalam menjawab semua pertanyaan saya karena saya dulu reguler jadi sebenarnya saya nggak perlu exchange cuman saya pengen aja dan program saya ini sendiri itu TFI Learn tadi kan sudah disebutin TFI Learn disini sebenarnya program dari Temasek Foundation mungkin tadi sudah disinggung sedikit juga Temasek Foundation itu mirip seperti Jarum istilahnya atau mungkin Mitra Adi Perkasa Bakri Tanoto seperti itu jadi dia foundation filantropi yang sebenarnya yang dimiliki pemerintahan Singapura tujuannya itu jadi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dalam website mereka itu anggapannya mahasiswa-mahasiswa unggul di Asia dihubungkan gitu dipimpin gimana mereka jadi pemimpin Asia di masa depan istilah seperti itu untuk TFI Learn sendiri ini diikuti oleh mahasiswa di Asia itu ya pengajar Jepang Kamboja misalnya Cina dan mungkin negara Asia Tenggara lainnya jadi benar-benar beragam nggak cuma Asia Tenggara mungkin beda sama AUN tadi next selanjutnya juga oh tiap ya tadi aku lupa bahas selanjutnya juga itu nanti biasiswanya dikasih sekitar 65 juta atau 65 ribu dolar dan dikasih di awal September terus sisanya dikasih di akhir November jadi dia nggak langsung dari awal terus ada beberapa hal nanti bisa juga di cek di website OIA ada suruh ngumpulin esai tentang community service leadership experience sama academic achievement untuk yang jadi pertama kali ini selanjutnya kita juga pre-departure preparation disini hal pertama yang waktu saya lakukan adalah saya rasionalisasikan dulu sih sebenarnya apa sih yang saya pengen apa sih kenapa saya pengen exchange istilahnya teman-teman juga harus tahu apa sih dorongan utama apa yang teman-teman pengen sebelum melakukan exchange mau kemana mau ngambil apa dan negaranya apa kenapa maksudnya kita rasionalisasi kita temukan dulu dasarnya seperti apa kalau waktu saya meskipun tadi saya udah bilang suara reguler gak perlu exchange cuman saya merasa saya pengen gitu loh karena Singapura itu salah satu negara yang saya sangat suka dulu waktu sempet ke sana saya seneng banget gimana budaya belajarnya mereka budaya hidupnya mereka saya seneng banget dan saya lihat NUS itu kan salah satu unit terbagus juga NTU juga seperti itu jadi itu dorongan utama saya sih dan saya sebenarnya juga coba-coba gak ada yang konkret banget cuman saya coba-coba eh tiba-tiba tau-taunya lolos-lolos aja istilahnya jadi pertama itu itu dulu yang harus dipahami nanti kita juga akan bahas itu lagi selanjutnya setelah teman-teman tahu apa motifnya teman-teman teman-teman juga harus tahu gimana sih informasi tentang exchange-nya bisa didapat tadi waktu saya saya buka OIA.ugm.ac.id itu teman saya yang bilang waktu itu di Hamin satu saya ingat banget di Hamin satu saya exchange saya baru daftar baru menghubungi Mbak Ani terus mungkin repotin sedikit karena banyak banget hal-hal yang belum saya lakukan kayak recommendation letter dan lain sebagainya tapi tetap itu bisa disusul jadi mungkin teman-teman saya pengen exchange karena ABCD gitu langsung aja buka OIA langsung teman-teman pantangin atau langsung kalau misalnya di email di whatsapp atau mungkin langsung ke OIA kantornya langsung di jam kerja teman-teman langsung bisa dapat informasi yang elaboratif banget terkait itu next nah ini juga salah satu yang penting banget itu nomor satunya hilang pertama teman-teman juga sebelum sudah diketahui semua teman-teman juga harus konsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya teman-teman atau fakultas teman-teman ini terkait transfer kredit terkait juga ke prosedurnya seperti apa terkait ke nanti kelas bisa atau enggak jadi sekarang karena ada kampus merdeka tadi setahu saya ya di beberapa fakultas sudah bisa regular exchange dan dapat SKS dapat kredit jadi bisa di transfer cuman tetap teman-teman harus make sure ke departemen teman-teman masing-masing karena mungkin ada beberapa yang gak sesuai ada yang gak keluarin kelas dan lain sebagainya jadi harus di check in terus fakultas dan dosen pembimbing akademiknya teman-teman selanjutnya juga seperti yang tadi mungkin Mbak Hanifa juga udah menyebutkan disiapkan dokumen-dokumennya seperti IELTS recommendation letter nomination letter sertifikat dan segala transkrip lainnya yang dari tanda tangan dan sebagainya terus juga teman-teman submit di OIA sebelum waktu yang ditentukan dan juga kalau misalnya ragu langsung tanya jangan asumsi sendiri karena ini salah satu hal yang menurut saya penting kalau ragu tanya aja tanya selalu tanya teman tanya OIA tanya DPA dan lain sebagainya jangan asumsi sendiri istilahnya karena nanti kalau udah tersesat di tengah bingung arahnya mau kemana next nah di timeline mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya jadi pertama ya tadi cari-cari informasi kedua juga konsultasi dulu ke keluarga boleh atau enggak dan lain sebagainya ke departemen ke teman dan ketiga juga siapin dokumen yang penting seperti IELTS dan lain sebagainya terus disubmit dan ditunggu nah disini aku mau menekankan lagi aja tadi Mbak Hanifa juga ada menyebutkan denominasi doesn't mean kamu langsung lolos ya istilahnya denominasi itu berarti ini loh UGM ini merekomendasi mahasiswa ini untuk ikut exchange di tempat kamu di universitas host di universitas Anda tapi bukan berarti teman-teman otomatis lolos mereka nanti ada seleksi lagi mungkin seleksinya cuma seleksi administratif atau seleksi lainnya dan itu harus diikuti harus dipahami jadi ditunggu aja prosesnya diperhatiin email-emailnya dan lain sebagainya nanti kita juga akan bahas itu terus setelah udah nanti ikutin dari host university ada disuruh upload apa disuruh pilih kelas dan lain sebagainya habis itu udah deh nanti siap-siap dan lain-lain terus berangkat next langsung next aja kita langsung masuk ke jadi pertama setelah kalian nanti lolos sudah dapat letter of offer namanya jadi itu surat yang menunjukkan bahwa oh kamu ditawarin untuk kuliah di sini dalam rangka 1 semester dan lain sebagainya udah ikutin aja step-step yang harus dilakukan ini mungkin bisa berbeda-beda tiap unif cuman kalau saya bisa simpulkan rata-rata itu ya pilih kelas terus pilih nanti tinggal di mana asramanya terus juga makan mungkin nanti kalau ada akomodasi makan logistik dan lain sebagainya terus juga minimalnya nanti kalau beasiswa TFI Learn kemarin ada beberapa minimal nanti kita bahas pokoknya itu disiapkan dibaca benar emailnya dilihat termsnya apa scholarship termsnya nanti minimal IPK-nya berapa setelah selesai satu semester agreementnya seperti apa perjanjiannya kursusnya seperti apa kelas-kelasnya yang disediakan itu seperti apa apakah tahun kedua kelas tahun kedua ketiga nggak boleh diambil sama mahasiswa exchange dan lain sebagainya terus diperhatikan benar next yang kedua ini penting juga karena tadi seperti yang kita bahas sebelumnya kalian harus tahu juga teman-teman harus tahu motivasinya tadi karena kalau misalnya udah hilang lagi padahal udah tahap sejauh ini teman-teman akan bingung lagi nanti kelasnya seperti apa berangkatnya kayak gimana nanti uangnya seperti apa itu nanti bakal hilang arah jadi langsung balik lagi ke fondasinya teman-teman yang teman-teman bangun tadi di awal tujuan dari exchange apa setelah itu teman-teman harus bikin rencana dan tujuan yang jelas kenapa tadi berdasarkan tujuan pertama dari teman-teman mulai dari mungkin kelas minimal IPK minimal nanti misalnya atau kelas teman-teman yang mau teman-teman ambil atau nggak pengen ngapain aja minimal selama di negara tujuan selama di Singapura misalnya terus apa aja yang mau dilakukan dan lain sebagainya itu harus dibikin rencananya tentunya rencananya nggak strik banget tapi adaptif jadi misalnya ada satu hal yang nggak sesuai langsung bisa berubah tapi tetap fondasinya harus dipakai selanjutnya sebelum berangkat juga beli barang-barang yang penting sih kayak ya obat-obatan air putih oatmeal misalnya kalau teman-teman nanti suka sakit mahal dan lain sebagainya sama fast moving consumer goods kayak sabun sampo dollar itu penting banget karena disana mungkin di negara tujuan atau di Singapura mungkin mahal mungkin bisa diguit disini dulu sedikit atau beberapa next ini juga salah satu yang penting menurut saya untuk dipahami sebelum kita bikin rencana atau bahkan sebelum exchange dibaca lagi kira-kira untuk uang dari besesannya itu turun minimal apa aja untung di NUS kemarin kelulus di ETF Island itu ada beberapa kriteria nanti kayaknya kita bahas lagi cuman sebelum saya lupa minimal dari GPN ada 3,5 dari 5 mereka tuh skalanya 5 ya teman-teman kalau di EWM kan 4 itu minimal 3,5 atau B plus setelah itu apakah nanti teman-teman bakal transfer kredit atau enggak kalau enggak yaudah maksud saya karena teman-teman bisa kalau misalnya nggak di transfer seperti apa terus sebaik apa sih teman-teman bisa manage uang teman-teman karena ini beasiswa dan mungkin teman-teman bukan datang dari keluarga yang mungkin uangnya ada banyak gitu istilahnya teman-teman juga harus bisa paham tentang kemampuan teman-teman dalam manage uang kalau misalnya mungkin kurang baik bisa pakai aplikasi bantuan bisa dicatat dan lain sebagainya terus teman-teman sebelum exchange itu harus paham dulu mau orientasinya akademik atau pengalaman atau dua-duanya nah ini dua-duanya mungkin bisa cuman sejauh yang saya pahami ini agak sulit ya karena waktunya terbatas uangnya terbatas energi juga terbatas apalagi di negara baru seperti itu dan juga teman-teman harus pahamin kesehatan teman masing-masing harus ada emergency konteks misalnya teman-teman 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 kasih nomor WhatsApp keluarga teman-teman ke teman-teman di Singapura teman exchange yang lain yang dipercaya dan lain sebagainya terus pengalaman apa yang dicari terus juga teman-teman itu bisa gak gampang adaptasi dengan orang-orang di sekitar dan apa yang mau teman-teman pahami selama exchange ini penting banget putih ketahui next nah ini seperti yang tadi saya bilang ada beberapa aktivitas compulsory atau wajib untuk dilakukan sebelum kelulusan kok kelulusan sih sebelum selesainya pertukaran pelajar yang pertama disini ada TFI Learn Welcome Briefing ya briefing ketemu semua teman-teman TFI tapi cuma NUS doang per UNIF itu sekitar Agustus kemarin saya terus kedua ada Service Learning and Leadership Workshop itu juga NUS doang Agustus itu bahas tentang start-up dan lain sebagainya ketiga ini baru nanti kumpul-kumpul sama anak NTU NUS SMU sama SUTD kalau gak salah itu yang semuanya di bawah TFI Learn namanya Learn Journey itu September terakhir juga ada lagi kita kumpul kemarin itu saya apa namanya minimal eh sorry minimal ada Menteri Kesehatan kalau gak salah Menteri Pemuda dan Kesehatan kalau di Singapura TFI Learn Young Asian Leaders itu November terus juga ada kita disuruh community service waktu itu saya sama WWF itu 15 jam ya maaf bukan 590 jam dan juga nanti suruh bikin SI setelah selesai aktivitas lainnya seperti kelas tutorial presentasi dan lain sebagainya next nah maaf nah maaf ya sebelumnya teman-teman aku gak bisa spesifik banget karena kebetulan foto yang ada waktu saya exchange itu HP-nya rusak jadi cuman ingin ketemu ini beberapa jadi ini waktu itu yang pertama lagi apa namanya bakar-bakar ceritanya kalau gak salah lagi buka-bakar gitu di tengah-tengah pas sebelum UTS disitu juga beragam banget ya teman-teman dari pertukaran pacar lainnya ada dari Oxford kayak gitu-gitu ada dari Ivy League lain kayak Harvard apa namanya terus Princeton dan lain sebagainya ada juga dari Cina dari Jepang Australia dan lain sebagainya terus juga di foto kedua itu juga ada aktivitas dari asrama yang saya pilih itu itu ada artis Rudi Kistler namanya dia itu artis 3D terkenal di dunia istilahnya terus kita waktu itu buat aktivitas yang buat capung di belakang itu terus juga ya itu di pojok akhir ke kanan itu juga ada yang leaders forumnya dari TFI next ini satu hal terakhir yang bisa yang pengen saya sampaikan sebelum selesai nanti mungkin bisa banyak teknisnya mungkin ditanya-jawab pertama saya rasa penting banget itu buat mempunyai kepercayaan diri karena kalau enggak kita nanti bakal gampang hilang arah terus juga mau ketemu teman atau ketemu siapa orang baru di negara baru yang mungkin kulturnya beda sama Indonesia itu akan jadi gampang takut gampang insecure jadi tetap berpegang ke diri teman-teman tetap berpegang ke tujuannya tadi teman-teman kedua juga saya mau mengingatkan kalau misalnya mungkin ini klise ya tapi menurut saya penting banget karena selama teman-teman nanti exchange pasti akan ada hal sesuatu yang bikin teman-teman sedih dan stress dan lain sebagainya tapi harus tetap yakin lagi kalau teman-teman bisa overcome bisa menghadapi semuanya itu karena kalau enggak ya teman-teman enggak akan berdiri di posisi teman-teman yang sekarang istilahnya seperti itu dan kita harus bisa ya apa pergi keluar dari itu dan teman-teman dan tetap berjuang yang penting pasti selalu ada pintu istilahnya terus juga ketiga fokus yang menurut teman-teman penting kayak misalnya teman-teman tadi di awal udah mau aku pengen ke NUS aku pengen belajar tentang misalnya tadi kalau misalnya di NTU mau forensik psychology for example terus teman-teman harus fokus apa sih yang mau aku pelajarin disitu apa yang pengen aku tahu nanti kalau misalnya ada banyak hal yang distraktif misalnya misalnya kayak arti misalnya mau jajan-jajan dan lain sebagainya teman-teman langsung orientasi jadi teman-teman balik ke tengah yang penting itu sebenarnya apa sih aku pengen belajar ini aku pengen balik ke Indonesia nanti kerja ini seperti itu harus menjelas selanjutnya ini juga penting banget yang penting coba just give it a shot jangan takut buat coba gampangnya lebih mending gagal karena coba daripada gak sama sekali gak nyoba tapi anggapannya kayak gagal coba aja gak ada yang tahu OIA juga gak bakal kayak bilang oh ternyata ini gak lolos terus di share di Instagram gitu gak mungkin juga jadi mending teman-teman coba aja semua pengalaman coba oh Inggris aku kurang apa coba aja mending karena menurut saya OIA tuh sangat-sangat adil dalam memberi kesempatan dia lihat yang belum pernah dia lihat yang saling membutuhkan banget yang punya motivasi dan lain sebagainya mending dicoba aja selalu coba sama yang kelima tulis hal-hal yang penting kayak requirements misalnya apa yang teman-teman bawa apa yang teman-teman pengen capai semuanya lah ditulis karena di negara kayak Singapura gitu semuanya kan berjalan cepat banget orang-orang orang-orang yang modern semua gampang banget lupa akan sesuatu jadi dipulis semua hal-hal yang penting biar gak kelupaan terakhir menurut saya salah satu yang penting itu semua tentang keseimbangan atau balance teman-teman menurut saya penting ini pribadi apa opini saya pribadi bisa membedakan antara belajar sangat-sangat giat sama main sangat-sangat sering itu istilahnya atau terlalu irit misalnya atau terlalu boros misalnya semuanya harus apa namanya balance gitu biar dapat semuanya dapat karena sekali-sekali mungkin belajar sampai pagi dan lain ambis tapi sekali-sekali juga main dan lain sebagainya mungkin nenggang harus perhatikan harus mau begadang buat belajar dan lain sebagainya karena menurut saya ini penting banget karena teman-teman gak akan tahu kalau misalnya teman-teman belum mencoba perspektif lain dari hidup next next terakhir ada lagi satu nah mungkin ini aja sih yang sebelum nanti kita tanya jawab yang mau saya sampaikan jadi envasi saya disini adalah teman-teman gak akan tahu sebelum teman-teman coba jadi selalu coba selalu bergerak selalu berjuang karena saya yakin kesempatan itu ada dimana aja terutama pertukaran pajar ini terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak mas Joshua untuk materi yang sudah disampaikan pastinya sangat membantu dan juga bermanfaat bagi peserta semua baik semuanya karena kedua pembicara sudah menyampaikan materinya sekarang kami buka sesi tanya jawab bagi peserta semua yang memiliki pertanyaan silahkan langsung komen di kolom komentar atau kalau mau on week juga gak apa-apa kami persilahkan kepada peserta semua yang punya pertanyaan apakah ada yang mau bertanya kalau tidak mungkin saya awali dulu ya dengan bertanya kepada Mas Joshua dan Mbak Hanifah karena saya sendiri juga sebenarnya tertarik exchange Mbak dan Mas gimana sih menentukan karena kan banyak sekali universitas dan juga negara-negara yang bagus gitu ya dan juga programnya juga bagus-bagus gimana sih menentukan satu aja program yang menurut Mas dan Mbak itu paling cocok dengan diri Mas dan Mbak sendiri begitu pertanyaan saya Joshua dulu mungkin atau saya dulu Mbak Hanifah dulu mungkin Mbak Hanifah dulu aja Mbak oke kalau dari saya apa ya sebenarnya tadi udah disinggung juga sama Joshua tadi coba tanyakan ke keluarga juga mungkin ya kayak namanya juga exchange tuh gak cuma tentang kita gitu kan jadi tanyakan ke keluarga mungkin gimana apa ya gimana yang disetujui yang apa karena barangkali gak boleh gitu loh maksudnya itu kadang-kadang yang membuat batu apa ya bukan jadi yang menjegal teman-teman untuk kemudian berangkat begitu itu bisa jadi jadi mungkin dari awal biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan itu bisa pertanyaan mungkin tanya keluarga gitu disesuaikan kemudian juga tadi juga banyak di emphasize sama Joshua kayak sebenarnya apa memang beneran apa sih yang pengen didapat dari motivasi teman-teman apa yang pengen didapat dari exchange nanti regardless of universitasnya atau programnya itu sebenarnya apa yang pengen didapat karena masing-masing program itu menurut saya cukup berbeda dari programnya itu sendiri gitu loh maksudnya walaupun misalnya Singapura AUN AUN sama TFI yang tadi aja itu udah beda sebenarnya mereka sudah jelas-jelas di awal tuh di website OIA juga bisa dibaca itu kayak program mereka alasan mereka membuat program tersebut itu juga sudah berbeda nah itu apakah yang mana sih yang bener-bener sesuai dengan teman-teman karena gak mungkin gak mungkin orang manusia itu bisa sama-sama persis ke dua atau tiga pasti ada yang lebih lebih sesuai dibanding yang lainnya kalau dari saya kayak gitu dulu sih kayak pokoknya lihat di tujuan diadakannya program tersebut sama tadi keluarganya juga kayak gitu mungkin bisa ditambahin Joshua ya mungkin tambahin sedikit tadi saya setuju banget sama jawaban Mbak Anifa untuk itu makanya itu penting namanya riset ya karena kita menghadapi sesuatu yang bener-bener kita gak tahu sama sekali istilahnya bayangin berapa universitas ada di dunia ini yang punya agreement sama UGM misalnya itu riset pertama dari konsentrasi dari ilmu yang mau dipelajarin misalnya tadi kalau Mbak Anifa ilmu psikologi dia udah tahu dia pengen forensik psikologi terus yang bagus yang ada mungkin di NTU saya gak dengar gak pernah dengar di NUS ada atau gak nah langsung Mbak Anifa langsung oh di NTU ada dua tahap ternyata ada AUN sama ada TFI Learn tapi dari beberapa konsentrasi dia pilihnya AUN itu menurut saya penting ya riset dulu dari secara konsentrasi kedua tadi keluarga itu juga penting dan ketiga saya rasa tahu kapabilitas diri istilahnya mungkin kalau dipikir kalau dari saya ya saya pengen sih malah ke Amerika istilahnya ke Inggris misalnya langsung gak ke Singapura tapi saya lihat-lihat saya pikir-pikir pertama di Inggris sama Amerika ini saya rasa negaranya gak seaman Singapura istilahnya dan sangat-sangat mahal di luar dari kapabilitas saya misalnya saya ada kenapa-kenapa dan lain sebagainya jadi saya pikir yang lebih masuk akal adalah pertama Singapura dulu dan juga saya rasa secara akademis gak kalah sama sekali malah sama Amerika atau Inggris itu yang pertama yang kedua juga dari kultur dari budaya mungkin kalau Singapura karena dekat secara geografis setidaknya ada similaritas atau kesamaan budaya antara orang Indonesia sama orang Singapura dan beberapa masalah exchange lainnya yang cenderung kita lebih gampang misalnya komunikasi sama mereka dan lebih bisa share kesamaan secara di orang Asia itu berbeda misalnya kita ke Inggris atau ke Amerika yang mungkin sangat-sangat beda dan mungkin kita nanti ngelasihkan culture shock dan lain sebagainya itu menurut saya juga konsiderasi yang sangat penting jadi menurut saya yang penting adalah tadi dari faktor ilmu sesuai atau enggak yang kita pengen kedua juga orang tua dan ketiga juga penting banget buat paham kemampuan finansial kita kemampuan mental kita dan keempat kemampuan apa ya bahasa Inggris kita dan kemampuan bercakap kita dan lain sebagainya itu harus dijadikan konsiderasi yang terakhir sebelum selesai yang penting coba karena kalau kita enggak pernah coba kita enggak akan tahu yang mana yang cocok buat kita yang penting coba apapun itu yang di depan mata kita riset sebisa mungkin kalau menurutnya cocok oke udah coba aja kenapa enggak itu aja sih paling terima kasih baik terima kasih Mbak dan Mas yang penting pastikan kapabilitasnya bisa terus juga sesuai dengan yang ingin dipelajari gitu ya host universitasnya dan juga konsultasikan bersama keluarganya yang paling pentingnya nah ini Mas dan Mbak ada yang mau bertanya atas sama TWI mahasiswa alih program D3 ke D4 dan sekarang sudah semester 7 nih nah apakah ada requirement khusus bagi kalau exchange program itu cuma mahasiswa regular aja begitu pertanyaannya mungkin Mbak dan Mas mungkin Mbak Hanifa dulu karena mungkin karena perajari kerja di OIA saya kurang paham sih kalau misalnya ada minim D3 bisa atau enggak kalau dulu waktu di OIA pernah sih waktu itu ke Korea kalau enggak salah saya pernah ngurusin yang berkas-berkas ya bukan ngurusin sih cuma menerima berkasnya kemudian saya catat gitu doang sih itu yang D3 ada jadi kayaknya benar-benar dilihat aja requirement-nya karena memang beberapa universitas itu ada program D3 dan saya rasa juga sekarang kan sekolah vokasi UGM udah sangat maju begitu maksudnya enggak kemudian kalah dari S1 atau bagaimana itu enggak enggak seperti itu itu waktu saya kerja itu tahun 2019 no no 2018 ya 2018 kayak gitu tadi spesifik untuk sekolah vokasi atau secara general aja pertanyaannya ini untuk D3 ke D4 sih oh gitu iya kayaknya sih ada kok dulu pernah lihat soalnya di South Korea kayak gitu jadi kayaknya ada kalau enggak salah juga OIA iya SV tuh ada OIA-nya sendiri kan ya kalau enggak salah iya mungkin bisa ditanya langsung kesitu kalau enggak salah juga tapi itu mungkin nanti langsung bisa saya rasa pasti banyak banget apalagi short course yang pendek-pendek itu mesti terbuka buat semuanya karena yang penting yang dilihat mungkin ilmunya ya minimal ilmunya mungkin misalnya tentang media studi media misalnya nanti teman-teman mau ke Edinburgh atau mau ke Leeds misalnya itu kan bagus komunikasinya nah itu nanti pasti juga saya rasa kalau teman-teman D3 atau vokasi paham tentang cara kerja media dan lain sebagainya saya rasa secara ilmu pasti bisa diterima sih kalau misalnya terkait reguler gitu kan tadi juga ada hubungannya ya sama reguler atau IUP gitu ya saya rasa kalau di OIA tuh enggak dibedakan kok maksudnya sama persis gitu ya kan ya Joshua enggak ada ya perbedaan dengan IUP ya saya juga reguler kok ya gitu oke teman-teman oke terima kasih jawabannya Mas Joshua dan Mbak Hanifa betul sekali yang dibilang tadi ya sebenarnya kalau exchange itu terbuka untuk semua dan juga ada short course winter summer course gitu-gitu jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau daftar pastikan eligibility-nya masuk ya dan pastikan melihat syarat dan ketentuan dari host university-nya apakah mengakomodasi program studi yang teman-teman sedang jalankan gitu di UGM baik selanjutnya ini ada pertanyaan dari Zahra Faradishi di kolom komentar siang kakak-kakak sebelum keterima exchange ini apakah pernah mendapat penolakan atau gagal dalam mencoba exchange kalau pernah kira-kira sebabnya kenapa ya terima kasih mau saya dulu atau Mbak Hanifa dulu nih Joshua dulu aja saya lagi nulis kira-kira jawabannya gimana oh siap kalau saya sendiri karena mungkin saya nyoba sekali doang jujur belum pernah sih maksudnya tadi pertama saya coba itu lolos istilahnya puji Tuhannya cuman mungkin kalau faktor untuk kegagalan banyak aspek ya yang pertama dari seleksi administrasi pastikan OIA secara logis pasti milih yang lebih apa sih yang lebih apa ya mumpuni istilahnya mumpuni dalam hal angka ya yang kuantitatif yang bisa diukur dari pertama kali kan seleksinya itu pertama dari IPK contohnya kedua IELTS-nya atau TOEFL-nya ketiga itu sih dua utama itu sih menurut saya sama achievement-nya seperti apa setelah udah diseleksi ternyata nanti misalnya ada close margin nih perbedaannya gak jauh nah nanti bisa bisa jadi OIA atau bikin seleksi lagi itu FGD misalnya kemarin saya FGD sama Pak Andi nah disitu baru teman-teman diajak untuk mikir lagi misalnya ditanya misalnya kayak saya kemarin waktu di Singapur saya ditanya kenapa milih Singapur menurut teman-teman industri Singapur seperti apa ekonomi Singapur nah teman-teman tuh ya riset istilahnya sebisa mungkin belajar buat melakukan itu tapi ternyata kalau terbukti teman-teman kurang memahami tentang apa yang mau teman-teman ambil menurut saya teman-teman kesempatannya jadi berkurang dibanding orang-orang lain yang berjuang setelah itu misalnya teman-teman kemudian lolos lagi nanti bisa jadi secara administratif di UNIF sana gak lolos juga karena bayangin deh misalnya NUS, NPU seperti itu atau UNIF lainnya exchange yang daftar berapa misalnya di PCPOL aja saya lihat ada 200-an 200 mahasiswa dan mereka slotnya cuma 2 apa 10 istilah 10 atau 20 dan setiap UNIF paling cuma 2 slotnya itu kan berarti mereka interview apa ya ya harus pintar-pintar mereka gitu istilahnya dalam memanfaatkan kesempatan yang mereka punya jadi menurut saya diperjuangkan sebisa mungkin dan salah hal kesempatan atau faktor apa yang mempengaruhi ya bisa apa aja sih bisa Inggrisnya misalnya bisa memang slotnya gak ada memang misalnya kalau kata orang Jawa bukan rezekinya kata orang Indonesia bukan rezekinya istilahnya nah itu menurut saya banyak sih hal-hal yang bisa mempengaruhi kayak ternyata slotnya dari 2 jadi 1 perjanjiannya ternyata ada yang salah atau enggak kayak temen saya dulu ada yang dia lewat PSSAT jalurnya dia ke NUS juga tapi dia ternyata gak jadi berangkat karena saya jujur kurang paham masalahnya apa cuman itu masalah perjanjiannya seperti itu dan kedua ada mungkin orang yang mungkin temen-temen sebenarnya lebih mumpuni secara minimal tapi mungkin ada orang lain yang mirip seperti temen di bawah temen-temen tapi dia belum pernah exchange sama sekali nanti mungkin OIL bisa milih yang itu dia dipikir lagi dia bukan berdasarkan secara angka doang itu sih paling kalau misalnya mungkin kurang jelas mungkin bisa dicat lagi terima kasih mungkin Hanifa ada tambahan kalau dari saya karena dia itu tekniknya ya maksudnya secara teknis sudah dibahas Joshua cukup sudah sangat lengkap gitu maksudnya tapi kalau yang mengikuti misalnya dari diri teman-teman sendiri misalnya gini kan tadi perlu tahu ya tentang know your capabilities capabilities gitu kan sebelum mendaftar program tapi gimana cara dapat apa namanya tahu capabilitiesnya kalau nggak mencoba begitu maksudnya kan terkait penolakan begitu ya jadi seperti yang tadi disebut kan belum tentu penolakan itu karena temen-temen benar-benar jelek atau gimana kan nggak seperti itu misalnya contohnya adalah perbedaan tadi saya sudah beberapa kali singgung tentang tujuan dari masing-masing program kalau misalnya temen-temen nggak diterima coba dicek lagi mungkin di motivation letter atau di CV-nya itu achievement atau mungkin work experience atau yang lainnya itu belum sesuai jadi bukan nggak sesuai belum sesuai dengan apa apa goals yang ingin dicapai sama program tadi gitu misalnya kalau TFI learn itu kan pengennya yang banyak pengalaman leadership set beberapa kali baca itu tentang volunteer kayak gitu juga nah itu kalau misalnya teman-teman CV-nya masih isinya mungkin sebagai panitia dias natalis atau apa yang masih sifatnya sifatnya seperti itu misalnya acara-acara yang bukan untuk volunteer itu mau seberapa banyak pun mungkin nggak sesuai dengan dengan apa namanya yang diinginkan oleh TFI learn ini gitu jadi samakan antara apa yang teman-teman sudah punya dengan apa yang diinginkan oleh program yang teman-teman tuju tapi kalau misalnya misalnya ini kan mungkin ada yang masih semester awal ya itu nggak ada kata telat gitu loh maksudnya kalau misalnya mereka benar-benar tertarik dengan teman-teman ketika sudah dinominasi oleh OIA misalnya kan bisa ya penolakan itu bisa setelah dinominasi begitu dari UGM sudah menominasikan kemudian dari pihak host universities menolak itu bisa banget nah berarti kan dari segi UGM-nya sudah barangkali dari segi sananya yang mungkin kurang pas atau bagaimana sekali lagi nggak ada yang kurang begitu loh maksudnya kapabilitas teman-teman tuh pasti akan sesuai pada program yang memang mengingatkan teman-teman gitu pasti ada yang sesuai gitu kalau misalnya belum sesuai sekarang silahkan cari tahu apa kurangnya kemudian menyamakan antara kapabilitas yang dibutuhkan apa kayak gitu maksudnya pada program tersebut nah kalau yang saya itu kan malah kayak gitu jadi waktu semester 4 itu yang genap itu kan saya berarti istilahnya semacam ditolak ya karena nominasinya itu tolak sampainya di mereka di kantor mereka gitu jadi kemudian tapi mereka mungkin mungkin saya juga nggak ngerti mereka menghubungi saya gitu jadi mereka mungkin merasa bahwa apa yang saya punya itu sesuai dengan program yang mereka adakan nah bagaimana kalau misalnya mencoba lagi di semester depan gitu jadi akhirnya kan mereka yang akan approach duluan gitu loh bukan serta-merta kemudian ditolak begitu aja karena telat kayak gitu kan enggak seperti itu berarti artinya mungkin pada saat itu apa yang saya punya saya tawarkan saya ingin loh ini sekolah satu semester di NTU itu sesuai dengan yang diminta oleh NTU pada program exchange tersebut begitu jadi ya tadi samakan bener-bener itu tertulis kok di OIA website-nya itu pada setiap program itu mereka butuhnya apa sih gitu loh mereka inginnya anak-anak yang dapat kesempatan ini itu apa sih yang memiliki seperti apa sih nah itu tuh tertulis kok teman-teman ya kayaknya kuncinya adalah browsing website OIA mungkin dari saya itu untuk jawaban yang terkait penolakan dan bagaimana caranya biar enggak tertolak begitu baik terima kasih jadi intinya selalu browsing terus ya jadi utamakan riset dulu sebelum mendaftar dan juga tapi tetap jangan takut untuk mendaftar nanti kan bakal diguide juga sama pihak OIA mungkin dari pihak fakultas juga gitu jadi buat teman-teman semua jangan mencoba jangan takut untuk mendaftar dulu gitu karena waktu kita terbatas mungkin satu pertanyaan lagi ya Mbak Mas jadi ini pertanyaan dari Nugroho Adi yang pertama ini tentang pengalaman organisasi IPK prestasi itu seberapa pentingnya sih untuk penentuan nominasi dari OIA maupun dari host university dan untuk yang kedua ini tentang beasiswa jadi apakah beasiswa itu sudah meng-cover semua expenses yang akan keluar keluar nanti waktu exchange begitu silahkan Mbak Mas oke Mbak Adi sudah guiding buat saya duluan yang jawab gitu ya mungkin untuk yang mungkin saya jawab dari yang nomor tiga dan dua dulu aja deh jadi yang untuk saya sendiri beasiswanya itu partial jadi saya sendiri gak dapat duit tapi saya gak perlu membayarkan beberapa kebutuhan yang jadi ada yang di cover persudahan dari sana tapi saya gak dapat uang saku gitu jadi kalau pertanyaan nomor tiga saya gak bisa jawab ya apakah gimana tururnya gitu karena saya sendiri gak pegang duitnya untuk jajan-jajan kayak gitu-gitu ya dari saya sendiri untuk program AUN ini beda nanti mungkin Joshua pasti bisa jawab yang nomor tiga kemudian dan nomor dua juga karena dia kamu dapat ini ya dapat duit gitu dari sana kemudian kalau untuk nomor satu pengalaman organisasi IPK gitu ya pertama mungkin dari IPK anak UGM pastikan semua punya IPK ya jadi kita mulai dari sesuatu yang semua anak UGM ini punya yaitu IPK-nya nah IPK-nya itu sudah tertulis juga kan di website OIA itu pada masing-masing program minimal berapa out of berapa kalau di UGM berarti kan out of empat nah kemudian kayaknya saya rasa asal memenuhi persyaratan itu gak apa-apa gitu loh coba aja gitu karena kan toh itu hasilnya itu gak bisa hanya berdasarkan satu faktor ya IPK doang itu kan gak bisa kemudian nanti yang membedakan adalah di pada pengalaman organisasi atau prestasinya nah yang itu adalah yang sekalian samakan atau kita teman-teman samakan dengan apa yang diinginkan oleh program tersebut ini kayaknya bakal bosan deh denger ini tapi soalnya ini menurut saya tips dan trik yang gak banyak diomongin gitu gak banyak diberitahu bahwa tulisan di awal sebelum masuk persyaratan di website OIA misalnya atau website host university manapun misalnya kayak this program is for for apalah itu misalnya untuk dapat young leaders in Asia atau apa kayak gitu itu tuh bukan cuma untuk dibaca doang gitu loh maksudnya diserapi kemudian kita bikin poin kelihatan dari situ bahwa oh ini program tuh pengennya yang seperti ini atau mungkin yang mereka itu sensitif terhadap isu sosial atau mereka adalah change maker seperti itu nah itu kelihatan dari apa namanya pembukaan pembukaan dari program tersebut gitu nah itu bisa kalian teman-teman sesuaikan dengan pengalaman organisasi kemudian prestasinya nah kalau bagian IPK ya berarti yang penting sesuai dengan minimal requirement-nya aja itu udah cukup juga kayaknya loh kayaknya dari OIA-nya bagaimana saya juga kurang tahu apakah kemudian diurutkan berdasarkan IPK atau enggak tapi saya rasa adanya minimal requirement itu kan artinya untuk menyamaratakan gitu loh bahwa yang dimiliki oleh semua anak UGM kan IPK jadi kalau yang udah cukup dengan itunya ya eligible buat daftar kayak gitu seperti itu teman-teman dari saya kembali ke Joshua ya menambahin sedikit tentang tadi Mbak Hanifad luar biasa juga jawabannya menurut saya ini saya ada salah satu kasus waktu saya daftar NUS kemarin ya jadi waktu FGD kan kita tak ada FGD karena ada banyak ternyata yang daftar buat TFI Learn itu dan kemarin kita jadi dibikin FGD gitu dan saya sendiri dari Visipol juga jadi kayaknya saya merasa ini kan kompetisi sefakultas per fakultas jadi harus saya presentasi di tiap fakultas dari fakultas yang sama saya tuh ada cutting yang daftar juga yang FGD-nya bareng namanya eh gak usah sebut nama sorry dia dari Visipol anak HI16 istilahnya dan IPK dia jauh gak jauh sih di atas saya 0,1 dia IPK-nya 3,92 kalau gak apa 3,96 saya mikir ah gak usah gak bakal lolos maksudnya IPK-nya tinggian dia istilahnya tapi gak tau kenapa ini mungkin nanti oh iya juga punya ya konsiderasi lain-lain ya jadi intinya sebenarnya dicoba aja gak tau kenapa tapi yang lolos malah saya gitu istilahnya kalau menurut saya jadi saya bisa menyimpulkan IPK itu bukan apa soul factor atau apa ya faktor utama istilahnya bukan hal yang paling diperhatikan oh IPK lebih tinggi otomatis dia yang paling dinominasiin terus dilihat itu enggak nah ini berlanjut ke hal yang kedua yaitu yang gak dihitung ini yang secara kualitatif menurut saya penting banget teman-teman ini mungkin menyambung juga ke pertanyaan cara membuat motivation letter saya tadi saya lihat temukan apa yang unik di teman-teman dan apa yang signifikan jadi sebenarnya apa sih sebenarnya leadership pengalaman leadership pengalaman community service orang-orang beasiswa ini yang memberikan beasiswa ini itu tuh pengen cari orang yang bisa memiliki dampak gitu kepada masyarakat dan berani istilahnya dan signifikan jadi gak hanya sebatas IPK bagus IELTS-nya misalnya 9 tuvela 650 anggap misalnya tapi enggak dia pengen cari orang yang misalnya IPK-nya pun pas-pasan 3,2 tapi dia apa ya sering organisasi dan organisasi inline sama apa yang dicari tadi Mbak Hanifah ada bilang apa yang dicari mereka misalnya organisasi saya adalah project child misalnya saya ingin membantu anak-anak yang misalnya disadvantage yang kurang beruntung dan saya kebetulan juga mau ngambil development study atau social development study social welfare study misalnya ngambil kesejahteraan sosial di NUS misalnya itu kan inline banget nanti mereka bakal ngeliat orang-orang organisasi basis ini bakal lihat oh ini orang ikut volunteering apa namanya project child dia kuliahnya juga social welfare disini dia pengen dapet beasiswa karena dia juga pengen budget social welfare nanti kalian tulis di motivation letter saya sangat tertarik dengan misalnya tentang kesejahteraan anak-anak misalnya kenapa karena misalnya di Indonesia ada banyak anak-anak yang kurang gizi misalnya dikasih data dan lain dan saya untuk mendukung ini saya volunteering di blablabla nah itu jelas teman-teman itu signifikan unik ada selling pointnya ada yang sesuatu yang menonjol jadi gak cuman IPK doang menurut saya jadi balik lagi IPK itu bukan faktor utama dan kedua motivation letter yang baik adalah teman-teman bisa nunjukin uniknya teman-teman istilahnya kan rata-rata kalau motivation letter orang bikin oh saya pekerja keras saya works well under apa nam pressure itu semua orang gitu gak sih bakal mereka gampang aja nulis oh saya team oriented oh saya seranjutin belajar tapi yang dicari apa sih yang mau teman-teman bawa ke masyarakat di sekitar teman-teman atau apa yang teman-teman mau pelajari yang sesuai dengan passionnya teman-teman dan itu kelihatan di tulisan motivation letter itu jadi balik lagi kalau saya simpulin pertama IPK atau yang semua kuantitatif itu kayak IPK IELTS itu bukan faktor utama dan kedua yang salah satu yang paling utama adalah seberapa bisa teman-teman memberikan dampak dan seberapa signifikan teman-teman di dalam suatu hal yang teman-teman ingin pelajari terima kasih terima kasih mas Joshua dan mbak Hanifa jadi sudah disimpulkan oleh mas Joshua jadi untuk IPK prestasi walaupun bagus tetapi bukan menjadi inti utama yang pasti banget bakal keterima di host university jadi harus menjadi orang yang memiliki personality yang baik dan juga ambisi ambisinya juga sejalan dengan program yang ingin dituju begitu ya mas dan mbak baik karena waktu kita terbatas seperti yang sudah saya bilang dan saya juga ingin mengundang mbak Ani dari OIA yang akan menjelaskan sedikit nih dari perspektif OIA kalau mahasiswa mau exchange itu seperti gimana seperti apa jadi kepada mbak Ani yang perserahkan terima kasih mbak Fetnal pertama saya ucapkan terima kasih buat mas Joshua sama mbak Hanifa karena sangat motivating ya sebenarnya saya sendiri juga mendengarkan merasa oh begini ya dari sudut pandang mahasiswa pun apa ya memberikan motivasi ke teman-teman khususnya memang kita kenapa memilih mas Joshua dan mbak Hanifa dari sisi teman-teman yang reguler yang dimana mereka tidak jarang sekali yang memiliki apa ya kadang relaktan ya mereka untuk apa ya boleh aku akan apa boleh aku ikut keluar itu hanya untuk teman-teman IUP atau tidak tapi untuk di OIA sendiri seperti yang disampaikan oleh teman-teman narasumber tadi memang semua kesempatan exchange yang di yang kita kita tawarkan itu terbuka untuk reguler maupun international programs dan juga menurut disesuaikan kualifikasinya terbuka untuk semua mau itu undergraduate ada juga S2 juga boleh teman-teman dari D3 ataupun D4 tinggal melihat requirement secara spesifik ya di host university masing-masing dan di program itu sendiri jadi seperti kata mbak Hanifa ya kalian bacalah website kita pengumumannya secara detail karena kadang kita di di posting kita itu kita tuliskan secara general ya tetapi di dalam attachmentnya atau apapunnya itu sangat detail dari host university itu dari sisi agenik misalnya bahkan ada yang mungkin sudah menuliskan minimum TOEFL atau apakah boleh ITP banyak yang menaikkan apakah boleh ITP atau bolehkah karena biasanya diminta ada IELTS ataupun IPT ya tetapi teman-teman tidak semua memiliki misalnya sertifikat bahasa Inggris yang international based tetapi banyak juga host university mungkin yang menerima itu yang harus dicek satu-satu di dalam penawaran program masing-masing nah mungkin saya ikut mengomentari masalah secara khusus ya tentang yang OIA bagaimana seleksi kita di OIA sendiri nah kebetulan kan mbak Hanifa kan tidak ada seleksi FGD ya waktu itu dan Mas Joshua ada kenapa bisa berbeda nah intinya adalah kita ada beberapa seleksi tahapan untuk exchange sendiri tergantung pada kuota sekali lagi ada kuota ya untuk masing-masing universitas oleh karena itu jika peminatnya yang mendaftar cukup banyak kita akan seleksi setelah seleksi berkas itu sendiri kita akan seleksi FGD khususnya di FGD sendiri kita akan melihat di sisi selain akademik tadi jadi bukan GPA-nya lagi bukan lagi nilai TOEFL-nya atau apapun itu tetapi lebih bagaimana dia bisa membawa diri pada diskusi kemudian bagaimana bisa sharing pendapat karena saat kalian nanti akan exchange di luar kalian kan membawa nama UGM juga bagaimana oh ini mahasiswa UGM sangat-sangat interaktif dia bisa mendengar good listener atau juga dia juga sharing idea dengan sangat baik dan seperti itu dan dia juga punya knowledge tentang negara yang akan dia tuju dengan sangat baik yang benar kata Mas Joshua kita cari tahu sebanyak mungkin universitas yang dituju juga negara yang dituju dan mungkin bagaimana hubungannya dengan negara kita sendiri bagaimana kamu bisa membawa negaramu kamu sharing informasi tentang negaramu sendiri ke negara tujuan itu juga salah satu tujuan penilaian di FGD itu sendiri kenapa seperti kata Mas Joshua kenapa yang nilainya lebih tinggi tidak terpilih nah itu sekali lagi bukan berarti yang teman-teman nilainya tidak bagus biasanya Pak Andi kan closingnya mungkin Mas Joshua ingat closingnya selalu begini kalian semua sangat bagus kalau UGM bisa mengirim kalian semua pasti dikirim semuanya tetapi karena persyaratannya hanya boleh mengirimkan dua atau tiga kalau NUS tiga ya kita sayang sekali tidak bisa memilih kalian semua jadi mohon teman-teman juga mengerti dan masih banyak kesempatan lainnya karena kita cukup banyak program-program exchange lainnya tidak hanya ke NUS ini sendiri dan program TF Learn dan exchange ini ada ada setiap tahun jadi bagi mahasiswa yang mungkin baru semester tiga empat masih ada kesempatan tiap semester nah ini untuk proses seleksinya meskipun teman-teman sendiri harus memperhatikan persyaratan secara akademik atau ya persyaratan requirements basicnya lah intinya basic requirements yang diminta oleh program tersebut dan ditambah persyaratan special special requirements seperti kalau TF Learn ya leadership skills kemudian apapun kegiatan kalian di komunitas dan sebagainya itu disampaikan saja untuk TF Learn sendiri tetapi kalau untuk exchange secara umum paling tidak kegiatan kalian secara beraktifitas organisasi juga masukkan saja semua yang yang menunjukkan bahwa kalian memang mahasiswa aktif UGM gitu karena apapun akan dinilai jadi jangan sampai ah ini tidak penting tidak juga karena siapa tahu itu juga penting bagi yang membaca dokumen anda oh ini menarik ya dia belajar misalnya HI misalnya tapi dia juga interest in designing atau in IT gitu itu juga salah satu yang bisa jadi nilai plus buat kalian gitu mungkin tadi menjawab juga untuk pertanyaan teman-teman yang khususnya D3 tadi ya nah untuk programming D3 memang ada sebagian besar penawaran itu anda bisa tanyakan ke OIA SV sekolah vokasi anda sendiri karena mereka cukup banyak ya penawaran program khusus untuk teman-teman D3 nah di OIA kita juga ada tinggal nanti teman-teman cek satu-satu di detailnya rata-rata sih yang ditawarkan kebanyakan dari Korea dan Jepang ya jadi terbuka lah kok untuk teman-teman detail jangan khawatir kalian juga bisa kok untuk exposure keluar kalau tidak exchange silahkan ambil yang short course nah di masa pandemi ini memang tidak begitu banyak penawaran secara fisik tetapi penawaran secara online atau virtual pun sangat menambah experience kalian karena pengalaman virtual exchange internasional itu juga ada nilai-nilai plus yang bisa kalian dapatkan jadi mumpung tidak ada biaya tambahan untuk akomodasi untuk transportasi kalian juga cobalah ambil sebanyak-banyak kesempatan untuk yang virtual online exposure mungkin itu saja Mbak Feval tambah dari saya silahkan kok ditutup dari teman-teman Panetia terima kasih Mbak Hanifa sama Mas Joshua atas sharing hari ini baik terima kasih Mbak Ani untuk penjelasan lebih lanjutnya dan terima kasih juga para peserta semua yang sudah bertanya dan juga kepada Mbak Joshua dan Mas Joshua dan Mbak Hanifa yang sudah menjawab dengan sangat detail ya nah saya juga akan memberikan konklusi sedikit dari presentasi dan tanya-jawab hari ini jadi tips yang pertama itu adalah jika kalau mau exchange lebih baik itu memilih universitas terbaik dengan program studi yang tepat daripada memutuskan untuk exchange berdasarkan negaranya dan juga hal-hal yang harus dilakukan sebelum dan selama exchange bagi berikut yang pertama pahami dan teliti program serta pesyaratan dari host university yang ini didaftar karena setiap host university dan negara itu kan berbeda-beda yang kedua adalah persiapkan dokumen-dokumen seperti TOEFL atau IELTS motivation letter dan dokumen-dokumen wajib lain yang diminta oleh host university yang ketiga adalah konsultasikanlah dengan fakultas terus OIA keluarga dan juga teman-teman terdekat sebelum mengikuti exchange program terus juga jangan takut untuk aktif bertanya dan berkomunikasi dengan dosen akademik dan juga teman-teman yang baru yang akan ketemu waktu exchange nanti biar tetap menjaga ikatan dan juga yang terakhir dan paling terpenting adalah tetap percaya diri stay motivated dan jangan takut untuk mencoba begitu konklusi hari ini terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan nah ini nih habis ini agenda yang kayaknya paling ditunggu-tunggu mungkin ditunggu-tunggu oleh saya ya yaitu kuis jadi kuis ini bukan sembarang kuis teman-teman ini kuis berhadiah jadi peserta semua jangan lupa ikut ya nah mungkin dari panitia mungkin yang share screen untuk kuisnya apakah sudah siap dan juga untuk peserta nanti yang ikut kuis jangan lupa untuk pakai nama asli ya biar bisa dikontak oleh teman-teman panitia untuk pemenangnya nanti baik ini kuisnya bisa di kuisis.com terus kodenya 518713 kita tunggu sebentar ya untuk partisipannya ikut oh iya untuk pembicara mas Joshua dan mbak Hanifa kalau mau ikut boleh kok untuk meramaikan kuisnya untuk link kuisnya bisa di udah di kolom komentar ya quizis.com slash join kodenya 518713 nanti yang menang bakal dikasih hadiah spesial dari OIA oke kita tunggu sebentar ya biar bisa lebih rame kita tunggu satu menit lagi ya bagi teman-teman yang mau berkesempatan menang hadiah dari OIA boleh banget langsung ikut kuisnya juga mas Joshua mungkin mau ikut mbak Hanifa juga kita tunggu satu menit lagi ya oke mbak Mas yang dari OIA juga kalau mau ikutan mau menang dari kantor sendiri juga boleh oke sudah 1436 ya gimana kalau kita mulai aja silahkan dari panitia pertanyaannya nggak susah kok ini gampang sekali oke Mas Joshua yang pertama yang kedua atas rewa sama yang ketiga punggung kingdom oke namanya sangat unik ya oke ini banyak yang bener ya kayaknya Mas Joshua tapi tetap nomor satu nih dengan 1740 poin wah wow wow banyak yang bener ya mungkin pertanyaannya terlalu gampang wih tiwi bener semua tuh wow apakah sudah selesai semua yeay selamat untuk pemenang pemenang juara satu Mas Joshua iyalah kan yang tadi presentasi pertama Mas Joshua ini saya nggak usah diikutin ya di lewatin kedua aja nggak apa-apa cuma nyoba-nyoba oh iya tapi bener semua kok Mas oke ini ya pemenangnya yang pertama Mas Joshua kedua atas nama Tiwi dan yang ketiga atas nama Anissa Salma dan mungkin yang keempat atas nama Zahra Faradishi yeay selamat untuk pemenang semua nanti akan dikontak oleh Vanitya terus dikirim hadiahnya langsung gitu oke sebelum menutup kegiatan pada hari ini ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan dahulu yaitu buat teman-teman semua peserta yang ingin berkonsultasi dengan OIA bisa mengisi form dulu ya formnya itu ugm.id slash appointment OIA dan semua informasi mengenai konsultasi online sudah ada di IG OIA dan juga OIA sekarang sedang melaksanakan Dream Virtual 2020 dan teman-teman semua yang mau ikut Dream melalui live Instagram bisa mengikuti pada tanggal 11 Desember 2020 jam 2 sampai jam 4 sore jadi don't miss it ya semuanya baik karena seluruh agenda kita sudah selesai pada hari ini saatnya untuk menutup virtual info session kali ini sekali lagi terima kasih kepada Mbak Hanifah dan juga Mas Joshua dan Mbak Ani tadi yang sudah menyampaikan beberapa informasi dan juga materi dan semuanya peserta yang sudah bergabung di info session kali ini saya Feval undur diri sampai jumpa di info session selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan dadah terima kasih terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati